Menjelang perayaan Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 Namun, hingga saat ini wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi di Bangka Belitung terus meningkat Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangka Belitung hingga Kamis 19 Mei kemarin Tercatat sebanyak 1.567 ekor sapi terjangkit wabah PMK Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bangka Belitung Ranto Sendu mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung pada awal bulan Juni mendatang untuk dimintai keterangan dalam mengatasi wabah PMK ini Selain itu, ia juga meminta pihak DPKP Bangka Belitung untuk turun aktif ke para peternak sapi agar dapat memastikan hewan ternak tersebut dalam kondisi sehat Sementara untuk meyakinkan masyarakat Ranto mengatakan pihak DPKP Bangka Belitung perlu memasang label sehat kepada peternak sapi yang hewan ternaknya sudah dinyatakan dalam kondisi sehat Kalau kami menganjurkan, harus memasang label sehat Jadi masyarakat tidak akan ragu, tidak akan takut untuk berkorban Karena inilah bentuk perhatian kami ke rakyat Provinsi Bangka Belitung supaya daging hewan kurban yang kita edarkan atau yang kita kurbankan itu dikatakan layak untuk dimakan Dan kami minggu-minggu pertama di bulan Juni ini kami nanti akan memanggil dinas pertanakan untuk memastikan tentang penyakit PMR ini Dan secepatnya kita akan mencari solusi yang terbaik agar hewan-hewan yang tidak akan kita kembangkan dikatakan sehat Lebih lanjut, anggota DPRD Bangka Belitung Fraksi Demokrat tersebut juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi wabah PMK ini Karena sapi yang terjangkit PMK pun dagingnya sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi jika diolah dengan baik Dari Pangkal Pinang Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan